Terima kasih. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Supermanto meninjau harga dan persediaan kebutuhan poko masyarakat di Pasar Kosambi, Bandung setidaknya pukul 6 Jumat pagi. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur dan Menteri Perdagangan menemukan harga beberapa komoditas seperti telur ayam, bawang, dan daging ayam bergerak naik. Menyingkapi hal tersebut, Menteri Perdagangan menyatakan kenaikan terjadi karena permintaan yang tinggi dan faktor cuaca. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan asosiasi distributor ke pok mas sebagai langkah antisipatif. Jadi memang disini ada sedikit kemaikan, namun saya akan mengkoordinasikan dengan para supplier dan organisasi distributor untuk menyesuaikan suppliernya. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan ke pok mas, dirinya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, salah satunya bulog, untuk mengadakan operasi pasar jika harga melonjak. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun memastikan pasokan ke pok mas aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atau bahkan sampai menimbun sembako. Dengan Kementerian Perdagangan selaku pengambil kebijakan, yang kedua koordinasi dengan bulog ya, di Senin juga kita ada rapat koordinasi dengan bulog di Bidung Sante, salah satunya memastikan harga-harga stabil, dan kalau ternyata ada lonjakan operasi pasar sudah disiapkan oleh bulog Jawa Barat, kalau dia juga sosokan secara umum stabil. Emil pun memastikan kenaikan harga ke pok mas yang terjadi saat ini masih dalam tahap wajar.